Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena disampaikan dalam sebuah riwayat Tiga hal yang membinasakan Satu, kekikiran yang diperkumpulkan Hawa, nafsu, yang diumpar Dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri Yang lebih mengerikan penyakit bangga diri ini Bahkan bisa menimpa orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa Yaitu mereka menjaga kesucian diri Melakukan berbagai hal yang diperintahkan Allah Menjauhi apa yang dilarang Allah Namun hatinya menerbumi ketaankan biaya sendiri Dan hal ini sungguh lebih besar kerusakannya Daripada orang yang membuat dosa Namun menyadari dirinya hina Jika kamu tidak membuat dosa Sungguh aku mengkhawatirkan kamu Pada perkara yang lebih besar dari itu Yaitu ujub Ujub atau kagum terhadap diri sendiri Hadis Hasan wa'iri Sebagaimana di dalam silsilah al-hadis Oleh sebab itu janganlah sekali-kali kita merasa diri suci Atau telah bertakwa Karena faktanya kita tidak tahu apa yang ada di dalam dada Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa Al-Quran surat An-Najem ayat 32 Sebagai seorang hamba Allah yang beriman Tentu kita sangat berharap dijauhkan dari itu semua Dan perlu kita ketahui bahwa ada sifat-sifat yang mengindikasikan Dan bisa menjerumuskan kita kepada perasaan ujub tersebut Salah satunya adalah senang dipuji atau diagungkan orang lain Barang siapa yang suka agar orang-orang berdiri menyambutnya Maka bersiaplah dia untuk menempati tempatnya di neraka Apakah kita senang dan bangga menerima pujian dari orang lain Bisakah jadi atas kebandayan kita Kecantikan, kekayaan, atau jumlah harta yang kita sedekahkan Sesungguhnya rasa kagum pada amalan diri sendiri Bisa merusak dan menghapus pahala kebaikan dari amalan tersebut Bukankah hal ini amat merugikan Dan ada kalanya pula kita menganggap diri hebat dan bangga dengan kekayaannya Barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan